Intro Wanita itu katanya bisa menunjukkan pribadinya, termasuk busana muslim. Dan bahkan selain sekedar menutupi aurat, wanita muslim masa kini punya gaya berbusana yang semakin trendy. Ya, jika kita bicara soal busana muslim itu kan memang banyak terinspirasi oleh Timur Tengah, betul? Nah, seperti apa kira-kira tampilan busana Timur Tengah saat ini, bagaimana trennya di wilayah tersebut? Kita simak informasinya. Berbagai model dan pilihan busana muslim untuk kaum hawa terus bermunculan. Begitu juga model fashion muslim dari Timur Tengah yang menjadi historis dalam perkembangan busana muslimah wanita di dunia. Perempuan muda jaman sekarang pun sudah lebih percaya diri tampil berbusana gamis. Terlebih karena gaya busana muslimah masa kini hadir dengan detil berpayet dan aneka bordir yang membuatnya terlihat lebih presis. Detil hiasan tersebut banyak diletakkan di bagian leher, lengan, dada, hingga tepian busana bagian bawah. Daerah Timur Tengah pada awalnya dikenal dengan abaya hitamnya. Abaya pada dasarnya merupakan gaun menyerupai jubah, berpotongan longgar dan melebar, memiliki panjang hingga mata kaki serta identik berwarna hitam. Namun seiring pergerakan dunia fashion yang terus tumbuh dan berkembang, tampilan abaya pun kian lebih dinamis. Busana muslim asal Timur Tengah lainnya adalah jelabia. Bentuk pakaian ini hampir menyerupai abaya dengan panjang gaun hingga semata kaki. Bedanya, ukuran jelabia tidak selebar abaya dan memiliki warna yang lebih beraneka ragam. Jelabia ini pun tampil lebih cantik dan ramai dengan modifikasi hiasan dan ornamennya. Jelabia yang berasal dari daerah di dekat Teluk Persia ini akan membuat penggunanya terlihat lebih angkut. Kamis juga merupakan salah satu busana muslim asal Timur Tengah. Pada perkembangannya, pakaian ini lebih dikenal di kalangan wanita Pakistan dan India. Kamis merupakan atasan yang panjang hingga mencapai batas lutut. Biasanya, kamis memiliki belahan yang dimulai dari pinggang hingga ke bawah di bagian samping kiri dan kanan pakaian. Sehingga, pemakaiannya bisa lebih bebas bergerak saat menggunakannya. Busana kamis juga tampil dengan berbagai ornamen dan pilihan warna. Tidak dipungkiri, koleksi busana Timur Tengah pun cukup banyak mempengaruhi tren busana muslim di tanah air. Utamanya, kaftan yang berasal dari negeri Maroko. Ini adalah baju panjang dengan ciri khas kain yang berlebih pada bagian lengan hingga membentuk formasi seperti sayap. Ditambah lagi hiasan yang berpusat di bagian dada dalam berbagai variasi. Hingga saat ini, kaftan dengan beragam model teranyar sangat mudah ditemui di pusat-pusat perbelanjaan dan masih terus diburu para penggemar fashion. Sampai jumpa di video selanjutnya.